Intro Hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat teman teman aku semuanya Satu iman satu rupun satu nusantara Dan dimana manapun keberadaan semoga selalu hal kalian sehat Dan selalu hal kalian baik baik sehat tentunya Dan terima kasih aku ucapkan bagi teman teman aku Yang sudah mendukung aku dan support aku sampai sejauh ini geng Dan aku mohon maaf banget ya Karena ada satu bulanan lebih dari semenjak puasa Bahkan sampai ke lebaran aku gak ada sama sekali buat konten Dan pada kesempatan kali ini Aku ingin mengucapkan kepada teman teman aku semuanya Sonak saudara akak pacik macik dan siapa pengen menonton video aku Aku mengucapkan Mohon maaf lahiran batin Jika ada perkataan sahlan yang kurang mengenang Atau cara pembahasan sahlan yang kurang menarik gitu ya Jadi sahlan mohon maaf Dengan sebesar-besarnya Jadi kita mulai dari 0 ke 0 gitu ya Jadi sahlan harap buat teman teman semuanya Bisa memaafkan satu sama lain Minat izin Walva izin gitu ya Walaupun memang sudah terlambat gitu Jadi sahlan setidaknya Bisa mengatakan di hari ini Untuk meminta maaf kepada teman teman semuanya gitu Oke nah jadi di video kali ini Seperti biasa kita akan coba react Disini adalah permintaan dari abang jani 0129 Seperti ini Nah jadi disini buat abang jani juga Terima kasih aku ucapkan Dan terima kasih banyak Atas supportnya selama ini gitu ya Sahlan disini Daripada indonesia Minal IG 05 IG Buat abang jani juga Karena jarang sekali sahlan untuk React video-video request dari belio gitu Oke nah jadi disini kita langsung aja kita tonton videonya Nah jadi bagi teman teman aku yang baru suka channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu geng Untuk membangun channel ini dan membuat sahlan lebih bersemangat lagi gitu ya Dan insyaallah Sahlan akan update setiap hari video-video request dari teman teman semuanya Dan juga bersangkutan antara konten konten yang bersangkutan dengan Indonesia dan Malaysia gitu Oke nah jadi seperti biasa bagi teman teman yang baru suka channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat sahlan lebih bersemangat lagi Dan bagi teman teman yang belum follow instagram salam Silahkan follow disana Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar Kepikiran satu sama lain geng Nah jadi disini videonya adalah yang berjudul Pelajar Indonesia banyak tahu tentang Malaysia gitu So jadi disini aku juga belum ada untuk video sama sekali So jadi langsung aja kita tonton video 321 let's go Oke assalamualaikum dan salam sejahtera Pagi ini saya bersama dengan murid-murid saya Kelas berapa ini ya Kelas 11 Kelas 11 IPA dan IPS Kurang lebih umurnya sekitar 16 ya 16 tahun Walaupun ini kelihatan besar tapi masih 16 ini Bede bagi teman teman untuk kita react video selanjutnya Mereka kebanyakan di Malaysia minimal sudah 2 tahun Betul Bahkan ada yang lebih lama ya Ini Raisin sudah dari lahir Sekarang sudah berapa tahun 15 tahun Jadi itu ceritanya mereka ini pergi ke negara Malaysia Jadi mereka apa ya Mereka ini adalah warga-warga Indonesia yang pergi ke negara Malaysia itu Untuk bersekolah disana gitu geng ya Oke Lutwi berapa tahun Lutwi 17 tahun 17 tahun kamu 15 15 tahun Ada yang 17 tahun Maksudnya ada yang 15 tahun Sudah berapa lama 2 tahun Kalau kamu Adrian Saya 12 tahun 12 tahun Wow 12 tahun Oh gitu ya Oke Dengan minimal 2 tahun kalian berada di Malaysia Tentu kalian banyak tahu ya tentang negara Malaysia Ada pribahasa mengatakan Di mana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Tidak baik kalau kita ini sebagai tamu Lalu gak ngerti siapa tuan rumahnya Lucu banget kan Nah pada video kali ini Saya akan bertanya kepada kalian semua Sejauh mana pengetahuan kalian tentang Malaysia Siap? Siap Yang kuat dong Siap Oke Nanti siapa yang tahu angkat tangan Angkat tangan dan jawab Yang pertama Saat ini Perdana Menteri Malaysia yang keberapa Angkat tangan Kamu dulu 8 8 Betul Kasih kamu tangan Yang kedua Oke teman-teman BDW Jadi ini videonya Aku lihat disini Sudah kisaran 2 tahun yang lalu ya Jadi PYWnya itu sudah cukup banyak gitu ya Sudah Ratusan ribu gitu Penontonnya gitu ya Oke jadi Bagi teman-teman yang baru tahu video ini Videonya Sudah 2 tahun yang lalu Dan bagi teman-teman yang mau nonton video aslinya Aku sedangkan perpiling di bawah Silahkan kalian cek disana Untuk menonton video aslinya geng Oke Siapa nama Perdana Menteri yang ke-8 Angkat tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang kuat Tan Sri Muhyiddin Yassin Oke betul sekali Luar biasa Tan Sri Muhyiddin Yassin Pertanyaan yang ketiga Apa nama bendera Malaysia? Nah Rezen Jalur Gemilang Jalur Gemilang Luar biasa Jalur Gemilang Ada yang tahu enggak Kenapa kok disebut Jalur Gemilang? Nggak tahu ya Oke Ada berapa jalur di Di bendera itu? Ada beberapa warna gitu mungkin ya Berapa? 14 14 Ya betul 14 itu melambangkan apa? Negeri-negeri yang ada di Malaysia Oke Berarti negeri-negeri yang ada di Malaysia Atau negara bagian kita menyebutnya Sebanyak Sebanyak 14 14 Negara bagian Betul sekali Ada yang bisa menyebutkan Salah satu atau salah dua Nama negara bagian di Malaysia Ayo yang lain Yang lain Yang lain Jawa Lutwi Johor Johor Banyak sih ya Kamu? Putrajaya 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 Ayo coba Selangor 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 Pahang Selangor 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 Kuala Lumpur Kalau Kuala Lumpur Putrajaya itu termasuk apa? Nilai Oh betul sekali Ini banyak tahu ini Apa? Terengganu Terengganu Kuala Lumpur Kuala Lumpur Dan Putrajaya Wilayah Persekutuan Wilayah Persekutuan Wilayah Persekutuan Di Malaysia itu ada berapa Adrian? Tiga Pak Tiga Satunya apa berarti? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Putrajaya Wilayah Persekutuan Lapuan Oh luar biasa Aku yakin sih Kalau negara Malaysia Orang-orang Malaysia juga Masih banyak yang kurang tahu gitu sih Tapi mereka luar biasa Malaysia itu Wilayahnya dibagi menjadi Berapa wilayah? Angkat tangan Timur dan Barat Timur dan Barat Dibagi berapa Tapi jawabannya Timur dan Barat Harusnya dibagi dua Dibagi dua Yaitu Timur dan Timur dan Barat Nah Yang berada di wilayah Timur Itu ada berapa daerah? Angkat tangan Siapa yang tahu? Itu yang belakang tuh Dua Dua apa saja? Sabah dan Sarawak Sabah dan Sarawak Betul Tapi ada satu lagi deh kayaknya Apa Adrian? Labuan Pak Labuan itu apa? Wilayah Persekutuan Labuan Wilayah Persekutuan Labuan Betul Iya Nah Selanjutnya Siapa yang tahu Hari kemerdekaan Malaysia? Sama-sama Oh ini dulu Dibuka mulutnya dulu 31 Agustus 31 Agustus 19 19 5 57 ya 57 Tahu lagunya enggak itu? Satu bait aja Siapa yang tahu bait? Tahu Tahu Pak Iya Coba Tanggal 31 Bulan 8 57 Hari 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 Oke Boleh lah Lumayan 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 Apa nama lagu Kebangsaan Malaysia Apa tadi? Negaraku Negaraku Betul Bisa nyanyi enggak ya? Ayo Bareng-bareng Dua bait ya Dua bait apa? Dua baris ya? Dua baris aja Oke Satu Dua Tiga Negaraku Tanah Tuhan Daraku Asik Lanjut Masyarakat hidup Besar Tudah Maju Oke cukup Bagus sekali Nah Di Malaysia itu Kalau di Indonesia Nah sekalian Itu ada kurang lebih 1128 suku bangsa Berdasarkan Sinsus penduduk Tahun 2010 Kalau di Malaysia Bapak dengar itu Ada 40 Suku bangsa ya Tapi ada Tiga bangsa Yang besar Di Malaysia Sebutkan Melayu, Cina, India Melayu, Cina, India Melayu, Cina, India Oke Nah Anas kalian Yang di Pertuan Agung Ya Di Malaysia Sebagai Kepala Negara Itu dipilih Dari mana Adrian Coba Adrian Biasanya bisa ini Dia dipilih berdasarkan Rapat antara Sultan-Sultan di Melayu Di Tanah Melayu Di Tanah Melayu Ini ada berapa Kesultanan Sembilan Oke Sultan Yang di Pertuan Agung Sekarang ini Berasal dari negeri mana Kurang tahu Ada yang tahu Siapa Halo Yang di Pertuan Agung Yang sekarang ini Berasal dari Kesultanan mana Oh iya Youtube Subscribe Jangan lupa subscribe juga Channel aslinya Bukan Pahang Ya Dari Pahang Aku tadi mau nembal Pahang Tapi kurang yakin Negeri di Malisa Di Semenanjung Malisa Yang paling selatan Negeri apa Negeri Malisa yang paling selatan Johor Baru Nah ada satu wilayah Di Semenanjung ini Yang berupa pulau Pulau apa Pulau Pineng Pulau Pineng Betul sekali Nah Ternyata Anak-anak Indonesia Yang berada di Malisa ini Sedikit banyak tahu Tentang Malisa Itu wajar Sebagai tamu Kita harus tahu Tuan rumah Ya Dan itu bentuk Penghargaan kita Terhadap Tuan rumah Sebagai tamu Kita harus menjadi Warga Warga Atau penduduk Malisa yang baik Betul ya Taat peraturan Tahu Tuan rumah Dan lain sebagainya Saat ini Kita beri ucapan Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Yang ke-8 Oke Selamat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Yang ke-8 Semoga Malaysia Semakin Jaya Amin Amin Oke Bagaimana dengan Ibu-ibu guru Oke Bagaimana dengan Ibu guru Oh iya Tadi dia review Tentang murid ya Sekarang dia Review Sejauh mana Guru-guru disana Mengetahui tentang Negara Malaysia Kita ikuti Kita ikuti Sekarang Oke Oke Maci Panggil apa Maci Maci Puan Puan Saya nak tanya Ini pasal Malaysia Apa Nama Lagu Kebangsaan Malaysia Negara Boleh nyanyi Boleh Segini Sebaik aja Kalau Malaysia Negara Kukah Indonesia Tanah Ayaku Rakyat Eh 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 Tentang Tumpahnya Darahku Rakyat Yang hidup Bersatu Dan Maju Oke Ternyata gitu ya Banyak juga sih Apa Gurunya juga Kadang Banyak yang tidak tahu sih Oke Ibu Daripada muridnya gitu Ibu Kalau Perdana Menteri Yang sekarang ini Yang keberapa Yang ke delapan Namanya siapa Bu Tan Sri Muhyiddin Yasin Yasin Oke Bagus Soalnya baru di lantik Sebelum Tan Sri Muhyiddin Yasin Siapa Mahathir Mahathir Tun Tun Apa Coba yang lengkap Tun Mahathir Muhammad Tun Mahathir Muhammad Itu menjadi Perdana Menteri Berapa kali Dua kali Oke Pinter Oke Ibu Ita Apa Apa nama Bendera Malaysia Jalur Gemilang Benar Jalur Gemilang Itu ada berapa Jumlah Jalurnya 14 jalur Melambangkan Apa itu Negeri Negeri Melambangkan Beberapa Negeri Negeri Melambangkan Negeri 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 Oke Pinter Oke Saya ke Yang sini Ini Wilayah Malisa Itu Dibagi Dua Oke Sebutkan Semenanjung Dengan Sabah Burne Kurang Tempat Kalau Semenanjung Itu disebut Malisa Apa Is Barat Berarti Kalau Satunya Lagi Timur Malisa Barat Dan Malisa Timur Sekarang Kita Bicara Tentang Tempat Wisata Yang Paling Populer Yang Pernah Ibu Ibu Kunjungi Tempat Wisata Yang Populer Yang Pernah Ibu Kunjungi Dimana Pidi Pantai Berapa Kali Kepidi Di Aceh Juga Ada Loh Malaka Apa Nama Taming Sari Kalau Ibu Ini Pernah Kemana Lengkawi 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 Pangkor Mana Yang Paling Best Diantara Itu Tadi Saya Suka Pangkor Karena Pangkor Masih Alam Masih Original Berapa Kali Ke Pangkor Dua Keren Saya Liburan Sendiri Naik Apa Kesana Pakai Bas Pakai Bas Terus Pakai Kapal Laut Pemandangannya Bagus Oke Ini Ibu Gurunya Dari Indonesia Ya Tunda Sang Kayak Di Switzerland Oh Dimana Itu Di Ya Di Gunasang Di Kotaknya Balut Tapi Sekitar 30 Lagi Ke Atara Balut Jadi Kita Sudah Lihat Yang Mana Institute Institute Atau Bisa dikatakan Di awal Video Tadi Itu Dimana Kita Berpijak Disitu Kita Berjunjung Dimana Bumi Berpijak Disitu Langit Dijunjung Gitu Nah Jadi Dimana Pun Kita Tinggal Kita Harus Mengetahui Gimana Kita Harus Mempunyai Institut Adab Dan Juga Kita Harus Mengetahui Situasi Situasi Sebuah Negara Tersebut Baik Itu Dari Kepemimpinan Baik Itu Dari Peraturan Nah Jadi Sampai Disini Video Bidang Kurang Salah Minta Maaf Jadi Jika Ada Perkataan Salah Salah Silahkan Luruskan Isya Kemungkinan Besar Tidak Begitu Banyak Mengetahui Tentang Negara Sendiri Begitu Juga Dengan Sahlan Sahlan Tidak Begitu Mengetahui Tentang Negara Sendiri Bukan Berarti Tidak Tahu Tapi Tidak Begitu Mengetahui Semuanya Oke Jadi Sampai Disini Dulu Video Bidang Kurang Salah Maaf Jadi Jika Perkataan Salah Silahkan Luruskan Di See you The Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye